Intro Persi Bandung resmi mendapatkan sponsor baru jelang bergulirnya putaran ke-2 Liga 1 musim ini. Persi beresmi menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan PT. ID. Express Logistik Indonesia. Direktur PT. Persi Bandung, Teddy Cahyono mengucapkan terima kasih kepada ID. Express atas kerjasama kemitraan yang dibangun bersama Persi Bandung. Dengan kerjasama ini, Persi dan ID. Express bersama-sama saling mendukung dalam upaya menguatkan daya tarik pemasaran dari masing-masing kekuatan dikolaborasikan secara bersinergi. Teddy pun berharap Persi bisa memberikan dampak positif kepada ID. Express. Salah satunya membantu ID. Express dalam mengembangkan jangkauan pasarnya dengan berbagai cara kreatif yang bisa diciptakan dalam ekosistem Persi Bandung. Sementara itu, CEO ID. Express mengungkapkan alasan yang membuat perusahaannya tertarik untuk bekerjasama dengan Persi Bandung. Karena Persi memiliki potensi besar sebagai mitra strategi, terutama dari sisi pemasaran di wilayah Jawa Barat, dan saling mendukung untuk kemajuan para pengusaha lokal dan UMKM tuntasnya. Sorotan transfer Persi Bandung kini tengah memasuki babak baru. Kini Persib kembali dihangatkan dengan mencuatnya kode baru lewat unggahan akun Instagram resmi at Persi Bandung. Dalam unggahannya, Persi Bandung nampak memposting terkait pelatih kepalanya asal Spanyol, Luis Mia, saat memberikan arahan di pinggir lapangan. Pada caption, tertera Persi Bandung menjelaskan terkait kiprahnya di putaran pertama yang berhasil meraih surplus 12 gol pada selisih golnya. Plus 12 adalah selisih gol Persib yang dapat diraih dari 10 pertandingan terakhirnya. Hasil tersebut dicapai dari perolehan 20 gol dan 8 kebobolan. Tak lama berselang, unggahan itu langsung dibanjiri supporter Persi Bandung, Boboto. Tak disangka, poin surplus 12 yang dituliskan Persi Bandung ternyata dianggap kode oleh Boboto. Kode itu lantas dikaitkan dengan back sayap timnas Indonesia, Pratama Arhan, yang memang tengah dalam masa sulit bersama Tokyo Verdi. Nomor punggung 12 itu merupakan nomornya saat berkostum timnas Indonesia di beberapa ajang terakhir. Sontak, Boboto pun menganggap bahwa Pratama Arhan akan segera merapat ke Persi Bandung. Meski begitu, tidak mudah bagi Persib untuk merealisasikan kedatangan Pratama Arhan. Pasalnya, ia masih memiliki sisa kontrak bersama Tokyo Verdi hingga 31 Januari 2024. Opsi kemungkinan hanyalah melakukan proses peminjaman setidaknya hingga akhir musim Liga 1 musim ini, tuntasnya. Persi Bandung nampaknya tidak sudi kehilangan keeper bertalenta tinggi Teja Paku Alam. Manajemen Persi Bandung resmi memperpanjang kontrak Teja Paku Alam untuk 4 musim kompetisi Liga 1. Seperti yang tercantum dalam klausul kontrak yang baru, keeper bernomor punggung 14 ini bakal tetap berbaju Persi Bandung hingga 4 tahun ke depan. Setelah menandatangani perpanjangan kontrak, Teja mengaku ambisinya belum padam untuk meraih prestasi terbaik bersama Persi Bandung. Terima kasih masih mempercayai saya untuk 4 tahun ke depan. Saya berharap bisa lebih baik dan berprestasi lagi. Mudah-mudahan rezekinya bisa merasakan juara bersama Persi Bandung. Bersama Persi Bandung, Teja Paku Alam memang mencatatkan prestasi yang mengkilap di bawah Mister Gawang. Hingga pada pekan terakhir putaran pertama Liga 1, Teja mencatatkan 33 pertandingan selama 2.959 menit, tuntasnya.